Nama saya Arvian Fabri Yuma, asal dari kota Sumeneb, Madura. Sudah lama berdatang dari sini, yaudah ke sini tahun 2013 sampai sekarang 2020, sekitar 16 tahunan lah. Jika Anda menuju kota Batu dari Malang, maka Anda akan bertemu dengan sosok Alfian yang barusan, sekolitas atau biasa dipanggil polisi cepek. Dia bertugas di pertigaan Tirto, sebelah timur gerbang utama Universitas Muhammadiyah Malang. Polisi cepek satu ini berbeda dengan lainnya. Boleh dibilang, dia termasuk polisi cepek yang paling tegas Indonesia. Gerakan tangannya begitu luas, tegas memberi aba-aba. Dia bahkan tak segan memarahi pengendara yang seenak jidatnya sendiri nyelonong saat dia mengatur lalu lintas. Menariknya lagi, meski dia disebut polisi cepek, tetapi pendapatannya terbilang sekelas general manager. Betapa tidak, Alfian bisa membawa pulang Rp280.000 dalam sehari. Kalau di total selama sebulan, sekitar Rp8.400.000. Tentu saja ini gaji seorang general manager untuk suatu pekerjaan di kota Malang yang UMR-nya masih Rp2,9 juta. Aku sempat mewawancarainya di sela-sela kesibukannya mengatur kendaraan lalu lintas di daerah itu. Ini dia kisahnya. Mengapa menjadi sepultas? Untuk membantu mahasiswa mahasiswa di kaposan M3. Tiga hari kita dapat berapa, Pak? Terkait, misalnya kita ada Rp280.000. Rp180.000. Tiap hari ya? Tiap hari. Itu dipakai selama, Pak? Ya untuk mengirim anak saya untuk membayar kaposan untuk separuhnya buat makan sama rokok sama besi. Ada pelatihan nggak dari kepolisian? Ada, ada, ada. Pelatihan apa, Pak? Ya pelatihan dari pengaturan jalan titik pengaturan kemacetan. Apa sisi sadukan yang menjadi supertan? Ya, membantu lah, membantu pelantas. Dan dari kota Malang menuju kota KWB, itu dia biar mereka padat merayak, ah, macet total. Ada nggak pengendara yang melawan? Ada sih. Kalau ada yang melawan, gimana itu? Ya kalau melawan, ya bisa laporkan ke pihak kantor pores kota Malang atau ke pores kota Batu. Kalau seragam ini dapat dari mana, Pak? Kalau dari seragam ini, ya beli lah. Saya ini dikasih dari Sapa, MUMM. Tergantung ya, cuma saya membantu. Kalau dari mahasiswa, ada yang melanggar, nggak? Ada sih, tapi gantungnya dari mahasiswa. Kalau ya, diatuhnya nggak mau, ya nyelor aja. Cuma yang sebagai separuhnya, ya manut ke saya, ya manut aja ke saya. Kalau ada yang melanggar, dimarahin nggak? Ya dimarahin lah. Kalau dia ada yang salah, bukan saya, bukan yang, bukan yang mau punya mobil, ya ya. Dia yang salah. Kapan mau pulang ke teman-teman? Mungkin kurang nggak tahu ya. Mungkin ada acara di Batu. Sudah punya anak berapa, Pak? Satu. Sudah sekolah? Sudah SMA. Sudah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton